Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kami berjumpa lagi Di UJS Channel Di video kali ini saya Akan sedikit berbagi pengalaman Atau Tutorial pada Teman-teman semua Yang seprofesi Di video kali ini Saya kedapatan TV 21 in Merek Event Dengan gejala kerusakan Matat Saya coba dulu Saya nyalakan Tombolnya Gak ada Gak ada reaksi Atau respon Led Lednya gak nyala Nah ini Gak ada Aktifitas sama sekali Mati Ya marilah kita Cari apa yang Terjadi Dan Apa aja kerusakannya Nanti akan saya jelaskan Satu persatu Yuk mari kita ekskusi Mari kita mulai Tembungkan Seperti biasa Kumbu kita Kumbu kita yang kita lihat kerusakannya Oh kayaknya ini mesinnya panas ini ada posisi nyala Oh regulatornya kayak panas mesinnya seperti biasa dicapati dulu kabel-kabelnya kabel panel kabel semua kabel saya lepas semua ini saya pakai kabel khusus untuk reparasi ganti kabel AC nya biar panjang bisa dipulat-balik dan ini mulai pengecekan pertama saya akan mengecek Hai bagian AC nya listriknya ini Hai putar AC 250 AC ke atas Hai saklar Hai on Hai senyata AC nya dulu sudah masuk ini lihat AC nya Hai sumbernya sudah masuk dari sini Hai harus ini sudah masuk lalu Hai ke DC putar biasa 1000 volt DC saya mengetes yang Hai tegangan 300 nya Hai keluar 300 lalu sementara saya ngetes sekundernya B plus sekundernya saya putar 250 DC ngetes sekundernya sekundernya belum keluar enggak tahu ini belum keluar adanya kors ada yang set atau ini saya pegang Hai di bagian regulatornya ini transistor regulatornya ini panas Hai berarti ini menandakan sudah bekerja bagian Hai premiernya Hai bagian primernya sudah kerja tapi enggak nyala Hai ini di sekundernya ini di sekundernya belum Hai tanda-tanda ada tegangan Hai lalu ini saya matikan dulu Hai saya cek sekundernya barangkali ada yang shot Hai saya putar ke posisi kali satu untuk mengetes hai 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 jika ada tegangan yang shot Hai ini saya tes tegangannya Hai saya arahkan ke kali satu ini bolak-balik ini seharusnya enggak ada enggak bolak-balik enggak nyala sedikit tapi enggak bolak-balik seharusnya nah ini ada yang korset korset korsetnya ini banyak faktornya bisa jadi elko-nya bisa jadi transistor horizontal bisa jadi di playback-nya saya tes nah ini ada yang korset akan saya coba mengangkat kakinya ini salah satu yang jalur dari transistor horizontalnya dulu saya lepas di kaki feedback-nya saya lepas dulu saudaranya yang jalur ke kolektor di kaki flip-back lalu saya pastikan ini enggak nyambung Hai enggak nyambung lalu saya tes lagi di sini di elko-nya ini sudah enggak nyambung nyambung tapi ada gerak ada nah ini ada ini sebelah ini prop merah atau plus ini saya saya kabung ke bagian plusnya yang main ke ground-nya ini nyala tapi kalau dibalik enggak nyala Hai balik lagi enggak nyala ini berarti jalurnya ini sudah sudah enggak apa-apa nih jalurnya flip-backnya enggak apa-apa ini masuk ke flip-backnya jadi ini kerusakannya ini ada di transistor horizontalnya kalau di ini kalau dites emitter sama kolektornya nah ini gabung bulat-balik nyambung bulat-balik nah ini tadi kan disini bulat-balik tapi disini sudah enggak soalnya ini saya lepas ini pindah ke sini ini bulat-balik berarti transistornya yang rusak saya akan saya ambil nah jadi ini nanti kerusakannya ini nggak bisa dipastikan dari transistor harus langkahnya aja perlu dicurigai yang lain kecuali flip-back juga perlu dicurigai seperti biasa kalau transistor ada kerusakan transistor itu nggak harus dipastikan transistornya yang rusak bisa jadi Hai defleksinya atau flip-backnya ini bisa juga dari dioda tegangan tingginya ini ada dua ini pakai dioda seri ini pakai dioda seri saya tes dulu hai 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 enggak apa-apa bisa juga dari kapasitornya yang sudah kering atau sudah putus saya tes dulu transistornya Hai seperti biasa hitam di basis merah di kolektor Hai ini kalau dites di keadaan terlepas Hai ini Hai ini ngambung ngambung saya pindah hitam ke kolektor ini ngambung ini berarti transistor sudah berusaha saya akan mengecek dulu bagian kapasitornya ini ada ada dua kapasitor kapasitor ini kapasitornya ini kapasitornya hijau sama coklat kapasitornya saya tes dengan aku ini ini senilainya sembilan R1 serat 1600 volt berarti ini 910 910 ini kan saya posisi di Hai 20 n Hai nah 2000 Hai pf Hai saya cek dulu sini pes ini menunjukkan 8,5 Hai atau 850 8,5 ini berarti masih bagus dengan terus ini dengan yang satunya dengan nilai ini hai 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 sama Hai sembilan n1-1600 volt Hai saya cek Hai tinggal berapa ini nama ini Hai 8,4 berarti lapan ratus Hai 40 Hai ini berarti masih bagus saya akan pasang kembali hai 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 ini gantinya saya kasih transistor ini transistor ini Hai C525299 Hai saya kasih transistor untuk regulator saya tes dulu Hai lihat aku punya Hai normal untuk nampu Hai main di kolektor nggak nyampu hai 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 main ke emitter ini nggak nyampung ini untuk regulator tapi saya pakai dihorizontal Hai soalnya TV ini Hai rangkaiannya pakai ewe pakai rangkaian ewe jadi transistornya harus terus Hai nggak ada Hai tidak ada ada diode nya hai 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 yang ini tadi yang aku lepas sekarang saya sambung kaki beli bag yang menuju ke kolektor saya coba lagi di bagian sini kolektornya saya harapkan ke 250V DC lalu ke B plus nya langsung biasanya ini cara saya ini colok langsung saya arahkan ke sini aku sisi siap masih nol Hai lalu saya power on jika ini nanti di ini normanya 110 atau lebih sedikit ini nanti kalau di posisi 110 kalau enggak 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 turun atau enggak enggak ngedrop biasanya kalau playbacknya rusak itu tegangannya Hai itu enggak enggak sampai 110 volt Hai saya coba dulu ini cara nyobanya biasanya cara saya ini se sekilas saja jadi sekali tekan kira-kira satu detik atau saya biarkan satu detik atau dua detik Hai terus lihat reaksinya disini Hai nanti tegangannya ini menurun apa tetap menurun apa tetap 110 jadi kalau nanti di nyalakan terlalu lama ini transistornya bisa kembali bisa lebih rusak lagi saya coba hai 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 dulu nih Hai titik on lihat lihat avonnya hai 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 nah ini ngedrop Hai ngedrop sampai 50 volt ini langsung saya matikan soalnya ini terlalu terlalu apa ya selidupnya ini terlalu ngedrop jadi sampai 50 volt biasanya turun sedikit aja sudah panas ini sampai 50 untuk sementara ini saya lepaskan dulu defleksinya kabel defleksinya saya lepas dulu terus saya tes lagi saya nyalakan sejenak lihat reaksi tegangannya turun sampai di mana Hai lihat reaksi tegangannya turun sampai di mana di sini aja Hai turun sampai gimana Hai 110 turun sampai beberapa ini selesai hai 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 60 volt berarti ini ada kerusakan dari belipangnya Hai bibirnya drop sampai 50 60 volt ini saya pastikan flipbacknya rusak saya carikan flipbacknya dulu BSC25 strip 05N2135LF ini saya dapat gantinya ini sementara saya kasih yang aslinya tadi BSC25 strip 05N2135LF ini aslinya nah ini saya akan saya coba yang ini saya punya saya ini BSC25 strip 4803 nah ini ini datanya semua sama ini datanya sama kolektor B+, terus ini ada ini ada kolektor ada B+, dan ini ada NC NC ini sementara yang aslinya ini ada tegangan yaitu untuk membangkitkan yang ini untuk membangkitkan tegangan untuk rangkaian EW-nya nah untuk rangkaian EW-nya ini ini di sini ini ada sumber dari yang flipback ini flipback ini ini ada NC nanti nanti nggak tahu ini tegangannya keluar berapa nanti akan saya coba yang penting ini NC nggak nggak kepakai datanya nggak kepakai tapi ini ini ada kalau di PCB-nya ini ada tegangannya nanti saya coba ini sampai berapa tegangannya di sini ada kolektor ada B+, NC AFC Ground Ether APL dan ini NC NC ini saya kasih nomor yang ini 25 strip 4803 ini yang aslinya ini aslinya yang dibutuhkan tegangannya ada kolektor ada B+, ada kira-kira ini 16 sampai 25 volt kira-kira ada AFC ada ada ground ada header APL kosong ini 180 ini tegangan 180 untuk videonya saya ambilkan dari dari sini dari regulator 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 ini ada kosong ini ada cadangan 180 ini ada kaki sekundernya dari regulator ini ada 180 volt nanti ini saya sambung ke sini soalnya freeback yang akan saya ganti itu tidak ada arus 80 volt yang ini ini di bagian kaki ini ini kosong jadi saya beri tegangan dari sekunder regulator saja ini akan saya coba dulu bismillahirrahmanirrahim berhasil sudah saya masukkan ini langkah-langkah kakinya sama enggak ada yang enggak ada yang diputus enggak ada yang saya geser datanya kakinya tadi flybacknya itu sama jadi dengan seri yang beda tapi dengan data kaki yang sama data data pin kaki yang sama sambung dulu di sudah terpasang kabel-kabelnya ini kabel defleksinya saya pasang melalui saya coba saya cek dulu tegangannya keluar berapa flipbacknya putar apunya 250 DC volt ini biasanya seperti seperti tadi cara ngetesnya ini ini 110 nya saya langsung saya colokkan gini navo nya tegangannya sampai gimana on on nyalah gak lama langsung saya matikan ini kayaknya sudah nyalah saya akan mengecat tegangan yang ini yang nomor tiga kolektor B plus ini tadi kan datanya saya gak tahu yang nomor tiga data flipback nya tapi di PCB nya ini ada dia membutuhkan tegangan dari flipback tapi flipback nya kan gak sama gak seri nya gak sama seri nya ini saya tes keluar berapa ini saya pindah ke 50 volt DC tes dari sini tegang nya langsung saya on dan ini keluar tegangan 8 volt sekitar 8 volt lalu yang 108 yang ini 180 volt nya tadi ini masih kosong tegang nya gak ada ini coba coba saya kasih saluran ke dari sekunder ravo ini disini saya sambung ke sini ini sudah saya gabung dari sekundernya regulator saya beri sambungan ke flyback ini dari sini akan saya tes hasilnya sampai berapa mencapai berapa ini saya putar ke posisi 250 volt saya tes arus ke 180 volt ini ini ada elko nya min plus ini ada elko nya ini seharusnya nanti ada tegangan 180 saya power dulu saya on sudah 180 sudah keluar ini mencapai sekitar 200 nggak apa-apa jadi ini yang 180 tadi ini jumlahnya dari sekunder trafo regulator ini sudah keluar ini TV sudah menyala setelah penggantian flipback sudah selesai saya nyalakan on TV pun selesai setelah ganti transistor ganti flipback ini hasilnya TV pun selesai oke teman-teman itulah sedikit masukan dari saya yang sama-sama masih belajar semoga bermanfaat untuk kita semua terima 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 salam dari kami UJS channel wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Oke